Dari klarifikasi ya bahwa tadi statement yang pertama hanya bercandaan Tapi memang kita gak bisa bohong ya terlihat sekali aura bahagia Dari calon pengantin ini yang sekarang baru saja menjadi tunangan Iya, biasanya kan apa yang kamu bicarakan itu adalah menjadi sebuah doa Mungkin aja jedar misalnya ngomong, ya kita kan udah nikah itu sebuah doa Karena laparan belum tentu aja akan berakhir di beneran Beneran, beneran, beneran Maka kalau kita tadi mempeributkan bajunya yang penting apa, yang penting ini Yang penting adalah jedar di nikahin dan mereka berdua bahagia It's the most important thing Dan yang dibilang sama jedar tadi bahwa ini kan acaranya juga acara keluarga Jadi baju kayak gitu gak apa-apa Kalau ada di antara netizen yang bilang acara keluarga kok disiarin di mana-mana gitu ya Misalnya, ya kan jedar menganggap semua orang Indonesia keluarganya Beneran Tapi gak apa-apa loh, nanti kalau misalnya gak tau dikepoin bingung Tapi kemarin sempat ngobrol sama jedar Tanya nih aku, masalah tanggalnya gimana Ini tanggal pernikahan ya kan Kalau misalnya Richard sendiri kan bilangnya tahun depan Tapi kalau jedar sendiri sebenarnya bilangnya ya gak spesifik jawab sih Cuma bahwa berharapnya segera gitu Jadi kita doain aja segera lah ya Beneran Istilahnya DP-nya kan udah nih, kalau bisa segera langsung gitu ya nikahnya Karena kalau misalnya kelamaan, nunggu tahun depan kayaknya kelamaan Iya, dan takutnya nanti ditikung Eh jangan, eh jangan Wah, tukang pukum nih tuti, tuti Bukan, bukan aku yang tukang pukum Tapi, saya metu ini memang mereka berdua ini sudah fix berpisah pasangan hal itu Karena mereka mengaku bahwa memang ada orang ketiga dalam rumah tangganya Oh, ini ternyata Janetta Iya, terkuat lagi nih fakta yang bilang bahwa ternyata memang ada unsur orang ketiga yang menyebabkan mereka harus berpisah Dan kalau misalnya kita lihat ya, itu kan awalnya mereka itu awalnya memang baik-baik dulu Terus abis itu memang ada rencana untuk berpisah Eh sempat terujuk Beneran Sekarang ini akhirnya mereka kayaknya fix untuk berpisah dua-duanya Oke, dan sebenarnya sidang lanjutan juga tadi baru saja digelar ya Tadi pagi di pengadilan Jakarta Agara, Jakarta Barat Dan disana juga katanya sih Tata ketika datang itu hanya lima menit kemudian keluar lagi Karena sidang kembali ditunda seperti itu Mungkin dari pihak medinya sendiri tidak datang seperti itu Dan disitu juga Tata memang terlihat agak sedikit lebih sedih ya Ya Allah, kayaknya masih belum bisa terima gitu kenapa harus percayaannya terjadi Tapi Tata tetap ngomongnya halus bahwa memang prinsip yang membuat mereka harus berpisah Jadi prinsip apa sih sebenarnya langsung kita lihat aja ya, ini dia tayangannya Tapi perasaannya sepeda apa sih mbak? Tadi kan sempat nih sempat sedih Sedih atuh, sepengnya sedih Wajar manusia atuh sedih Apa sih mbak kalau boleh tahu? Alasannya kenapa sih mbak? Ini ya, pokoknya aku gak bisa ngomong banyak ya, tolong dihargain, tolong doain aja ya Intinya adalah Kita kalau namanya suami istri harus bergantung dengan tangan Dua pihak ya Kalau salah satu udah gak mau di pinggam, kita bisa hafal Bahtera rumah tangga yang sudah dibangun oleh Tata Janeta dan suami Mehdi Zati Kini sedang berada di ujung tanduk Semenjak menikah pada tahun 2018 lalu Pasangan suami istri ini akhirnya memilih untuk mengakhiri biduk rumah tangga yang sudah dibangun bersama Sontak saja muncul pertanyaan baru Perihal penyebab dari keretakan rumah tangga keduanya Bahkan banyak dari kabar burung di luar sana yang menyebutkan bahwa retaknya rumah tangga yang ada Lantaran adanya orang ketiga Mendengar isu yang beredar begitu sangat kuat Lantas membuat tim insert mencoba menemui penyanyi kelahiran Bandung Saat menghadiri sedang lanjutan perceraian yang digelar di pengadilan agama Jakarta Barat pagi tadi Sidang yang beragendakan mediasi terakhir ini hanya dihadiri oleh pihak Tata Janeta Saat mantan personel Mahadewi ini keluar ruangan sidang Wajahnya terlihat sendu bahkan terlihat muram dalam wajahnya Seolah tak mampu menahan kesedihan yang dialaminya pagi itu Kepada awak media Tata dengan senang hati memberikan penjelasan apa penyebab sebenarnya sehingga harus memilih jalan perceraian Alasannya kenapa sih Mbak? Gini ya pokoknya aku gak bisa ngomong banyak ya tolong dihargain, tolong doain aja ya Intinya adalah Kita kalau namanya suami istri harus berganteng dengan tangan Dua pihak ya Kalau salah satu udah gak mau digenggam Kita bisa apa? Udah itu aja Doain aja ya? Doain aja masalah apa isinya, kenapa ini, biarlah jadi rahasanya kita berdua ya Kita juga gak mau buka aib atau apa, biarlah jadi rahasanya kita berdua Tapi hari ini gak datang Aduh saya gak pernah ngomongin masalah ekonomi, no, no, no Tapi Ada ketiga Pokoknya nanti aja ya, doain aja ya Pasangan suami istri mana yang menginginkan kegagalan dalam membina rumah tangga Seperti apa yang dirasakan oleh Tata Menurutnya, jalur perceraian ini mau tak mau memang harus ditempuh keduanya Meski kehendak dari lubuk hati yang paling dalam menentang Eh ikhlas mah gak bisa diomongin, gak ada orang yang ikhlas Ya kita berdoa aja Lebih lanjut, penyanyi 36 tahun ini mengungkapkan Pelajaran yang dapat dipetik dari kegagalan rumah tangganya bersama suami Menurutnya, mungkin inilah jalan yang terbaik untuk keduanya Meski sedikit berat untuk dijalani Hapinya bang boleh? HP, HP, pake topi Ohnya harus kuat lah demi anak-anak ya, doain Bang, HP curungan boleh? Thank you Sudah, udah ya? Oke Oh, sekit-sekit Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax